Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat wisata dimana saja kalian berada apa kabar semuanya semoga kita semua selalu dalam bingungan Tuhan yang Maha Kuasa dan berikan kesehatan kekuatan serta rejeki yang berlimpah amin amin ya robbal alamin teman-teman kembali bersama channel youtube zona alam wisata nah pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melintasi jalan arifin ahmad menuju ke desa sepahat teman-teman nah hari ini adalah masih suasana lebaran kita bersama keluarga ingin jalan-jalan di pantai sepahat teman-teman oke teman-teman bagaimana serunya tonton terus videonya hingga selesai beginilah suasana di perjalanan di jalan arifin ahmad ini terlihat sepi karena memang ini adalah hari lebaran ketiga ya teman-teman tentu saja tidak banyak mobil-mobil besar seperti truck truck ataupun bus yang lalu-lalang disini dan lagian warga juga masih dalam suasana silaturahmi ya semata tangga dan keluarga jadi pada hari ini kami sekeluarga menyempatkan diri untuk jalan-jalan lebih awal yaitu lebaran ketiga oh mau ke pantai sepahat teman-teman ini jalannya cukup lurus ya boleh kita katakan ya jalannya lurus sekali jarang sekali kita temukan tikungan ya teman-teman pantai sepahat terletak di sebuah desa yaitu desa sepahat kecematan bandar laksmana teman-teman kecematan bandar laksmana kebupaten bengkali seriau oh ya teman-teman kita dari kota dumai teman-teman ya kalau dari dumai ini ke arah timur menuju ke desa sepahat dimana disitu adalah pantai wisata yang bernama pantai sepahat teman-teman jalan yang mulus seperti ini adalah impian para masyarakat teman-teman karena jalan yang mulus ini mempermudah gitu kan mempernyaman kita membawa kenderaan tapi kita harus hati-hati teman-teman kalau jalan mulus seperti ini sangat rawan kecelakaan juga teman-teman karena motor dan mobil itu biasanya oh terlalu kencang teman-teman ya nanti kalau terlalu kencang bisa-bisa tidak terkendali dan terjadi kecelakaan kita berterima kasih kepada pemerintah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah memperhatikan serana jalan untuk masyarakat yang sudah mulus seperti ini teman-teman dan kita juga berharap kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memperhatikan daerah-daerah lain yang belum memiliki jalan ya yang mulus seperti yang kita lewati ini semoga pemerintah itu bisa melihat video ini dan mendengar keluhan-keluhan masyarakat karena banyak sekali warga-warga di daerah lain masih mempunyai jalan yang becek gitu jalan yang tidak layak untuk dilewati bagusnya serana jalan juga harus diparengi oleh oh ekonomi masyarakat teman-teman ya walaupun jalannya mulus seperti ini tapi ekonomi masyarakatnya cukup rendah pendapatan masyarakatnya cukup rendah ya boleh kita katakan gada-gudanya ya tapi alhamdulillah warga sepahat ini rata-rata petani sawit dan juga karet serta juga sebagian ada yang menjadi nelayan kalau masalah ekonomi masyarakat ya alhamdulillah tergolong kuat ya di provinsi riau ataupun di Indonesia pada umumnya kenapa saya bilang warga disini ekonominya kuat ya karena kita lihat ya lingkasat mata masing-masing satu keluarga itu semuanya punya motor setidaknya satu bahkan ada yang punya mobil juga gitu dan juga kita lihat di daya beli masyarakat juga cukup tinggi disini apapun yang kita jual apapun dagangan pasti laku disini teman-teman duitnya banyak ini orang sini nih orang riau loh nah untuk video ini kita hanya mobil vlog aja teman-teman ya nanti kalau videonya yang di tempat di usata mungkin kita bikin video terpisah teman-teman agar durasinya nggak terlalu panjang nanti kalau terlalu panjang teman-teman bisa bosan untuk menonton video ini teman-teman oke teman-teman sebentar lagi kita sampai di simpang pantai sepahat bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe mari sama-sama kita mau channel ini sebagai sumber informasi dan hiburan buat kita semua lebih dan kurang mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati